Intro Ada cerita yaitu Abdurrahman bin Auf Salah satu orang paling kaya di kota Mekah Tapi pada saat itu dia masih kafir Dan beliau ditarik dengan agama Islam Akhirnya dimusuhi konco-koncone yang ada di Mekah Jadi harta ini berdirampas kakwe Yang asalnya sugeh malah miskin Kemudian beliau itu tidak dibunuh Alasannya kaum pemimpin Quraish Mencontohkan seng wani-wani ini Ngikuti Muhammad bakal tak gawing ini Tak gawing kiri Bahkan tak si tau mae Gembil Tapi karena keimanan Abdurrahman bin Auf itu kuat Akhirnya dia bekerja Bekerja untuk duit Gaya sedekah Sampai dimana Abdurrahman bin Auf itu bisa kaya kembali Tapi dia tuh resah Kepengen Tengok duitnya Benogak kakean tanggungan Kenapa? Wong si duitnya ke Besok di Padang Masyar Perhitungan amal dan dosanya itu lebih banyak Abdurrahman bin Auf itu salah satu orang yang takut memiliki banyak uang Suatu ketika dia melihat petani korma Korma ini rusak kabih Kena hama Itu bisa bertonton Beberapa hitar itu rusak semua Kena hama Kenapa sih ngelam tukus ya? Siapa yang mau beli? Gak ada Akhirnya petaninya nangis Mendengar hal itu Abdurrahman bin Auf Delalah punya uang Ya weh sini naik Korma mu tak beli Seperti harga Ogak rusak Gegeh gak? Contoh gini Kamu ke pasar ikan Ada iwasi mis bosok Tapi kamu beli dengan harga ikan segar Niatnya apa? Niatnya Abdurrahman bin Auf itu menghilangkan hargaan di si kakean Akhirnya dia Jatuh miskin Goro-goro Tuku korma bosok Mau bertonton Kemudian Kemenjak dibeli Abdurrahman bin Auf Tiba-tiba dia itu Dijatangi Pengawal kerajaan Mencari korma bosok Dibuat apa? Ternyata dibuat obat Eh kau Suryoto Pengawal ku yang setia Dia dipanggil Rhojone Silahkan Kamu pergi cari Yang Jual korma Busuk Nanti akan aku beli Dengan harga Sepuluh kali lipat Akhirnya Si pengawal Si pengawal tadi itu Keliling Negeri Luar negeri Sampai menemukan Pedagang Petani tadi Singpis di Tuku Abdurrahman bin Auf Eh kau punya korma yang bosok enggak? Aduh Sudah dibeli Abdurrahman ya Mana orangnya? Tolong bisa kasih tahu Aku dong di mana Akhirnya Pengawalnya dituntun Ke rumah Abdurrahman bin Auf Dan kaget Banyak sekali Korma Yang Caranya nganggur lah Mau buat apa korma bosok itu? Kau enggak payu Tapi Dahlah Abdurrahman bin Auf Ditanyain Eh Wahai Abdurrahman Bolehkah saya membeli korma ini? Dengan harga Sepuluh kali lipat Dari korma yang Pernah kamu beli Asalnya Pelanggan Ya Tidak punya uang Malah Tambah sugi Akhirnya Abdurrahman kembali kaya Dan Kembali Bingung lagi Stres lagi Kaken duit Kaken stres Karena dia memikirkan Bahwa Ketika memiliki banyak harta Maka Mereka Yang Paling akhir Masuk ke surga Sampai jumpa